Siapa orang yang sesudah sholat maghrib, sholat awa bin empat roka'ah? Kata Nabi, maka ganjarannya sama seperti pergi haji. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya kepada Nabi Besar Muhammad. S.A.W. Kata Sayyidina Abu Bakar, Kulku ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad. Bagaimana kalau orang ngerjain awa bin, ya bukan empat, tapi enam. Apa kata Nabi? Yub farulahu dunubuhon sina aman. Maka diampuni dosa dia, ukuran dosa lima puluh tahun. Rontok tuh dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Yaitu salat istikharah. Salat hajat wal-awwabin. Dan salat awwabin. Wallahu a'lam bisawab. Segini aja. Jangan banyak-banyak. Udah. Sudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita masih berbicara tentang solat-solat sunnah. Di antara solat-solat sunnah yang paling tinggi adalah solat awwabin namanya. Solat awwabin. Solat awwabin disebut juga solatul ghaflah. Solat awwabin disebut juga solat lalai. karena banyak orang yang lalai tentang pentingnya menjaga waktu antara maghrib dan insya. Solat awwabin. Solat awwabin artinya solat orang-orang yang kembali ingin mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sufi besar dari Mesir, Al-Imam Abdul Wahab As-Sha'arani radiyallahu ta'ala'an di dalam kitabnya Al-Uhudul Muhammadiyah beliau menjelaskan disana Al-Ukhidah alayna Al-Ahdul'amu min Rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam An-Nuadhiba ala salati bayna al-maghrib wal-ansya bihasabil adadil warid Min Rasulillah Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam Kata beliau Kita Sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Dengan memproklamirkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Dengan kita menyatakan Radiynah Bilahi Rabbad Wa bilislami Dinah Wa bi muhammadin Nabiya Wa rasulah Disana kita telah diambil janji setia Sumpah setia secara umum Daripada Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Sebagai umat Kita harus Continue Mengekali Istiqamah Mengerjakan Salat sunnah Antara maghrib dan isya Dengan bilangan Yang diatur Di dalam hadis-hadis Oleh baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Mengapa? Karena waktu Antara maghrib dan isya Dimana banyak orang yang lalai Daripada Allah Melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Waktu antara maghrib dan isya Adalah waktu Yang sangat agung Kudu disampaikan kepada mereka Yang masa mudanya dibuang Untuk hal-hal yang kurang bermanfaat Perlu disampaikan kepada mereka Yang dulu masa mudanya Sia-sia Pekerjaannya Bagaimana cara menutup Umur yang terbuang Sia-sia Bagaimana caranya untuk Supaya umur yang Sia-sia itu bisa direbut Kembali Tidak ada cara Kecuali Harus memanfaatkan Waktu Antara maghrib Dan isya Dengan cara Mengerjakan solat Yang disebut dengan Solat Awabin Sudara Solat Awabin ini Ada dua Dalam agama Ada namanya Awabin siang Itu disebut dengan Solat duha Padahal duha juga Namanya Awabin siang Tapi Dalam madhab syafi'i Kalau sudah sebutan Awabin Tidak disebut Awabin siang Tapi Awabin malam Yakni Waktunya Antara solat maghrib Dan isya Yakni Sesudah solat maghrib Sebelum Isya Kalau sudara Kebetulan Jama' Karena Bepergian Jauh Ya Allah Bang Bojong Moga Punya Bini Amin Ya Rabbal Alam Yang manis Bininya Ngasih tehnya Teh manis Kalau pahit Moga Bininya Enggak pahit Juga Sudara Maghrib Dan isya Ini Penting Untuk kita Manfaatkan Sebaik Baiknya Kalau kita Solatnya Jama' Maghrib Tiga Lalu Isya Bisa kosor Jadi dua Atau Enggak Empat Baru kita Bisa Ngerjain Awabin Sesudah Solat Isya Kalau Kebetulan Kita Berpergian Jauh Sebab Enggak Boleh Abis Solat Maghrib Awabin Baru Isya Bakalan Jama' Nyabat Batal Karena Di dalam Aturan Jama' Takdim Maka Dengan Sendirinya Wajib Mualat Antara Solat Pertama Dan Solat Kedua Waktunya Adalah Maghrib Bila Waktu Maghrib Abis Maka Solat Awabin Jatuhnya Kodok Karena Waktunya Abis Waktunya Antara Maghrib Dan Isya Bagaimana Kalau Luput Semalam Kita Belum Awabin Sunat Di Kodok Sunat Sunat Di Kodok Sunat Di Kodok Di Kodok Berapa Rota Solat Awabin Ini Sudara Solat Awabin Ada Tiga Tingkatan Solat Awabin Ada Tiga Tingkatan Tingkatan Minimal Tingkatan Maksimal Dan Pertengahan Pertengahan Perlu Diketahui Bahwa Solat Awabin Minimalnya Dua Rukaan Minimalnya Dua Rukaan Sesudah Bangdia Maghrib Dua Dua Minimal Berapa Maksimalnya Awabin Dua Puluh Rukaan Dua Puluh Dua Puluh Rukaan Dua Puluh Berapa Pertengahannya Yakni Minimal Sempurna Ngerjain Awabin Enem Rukaan En Enem Jadi Dua Rukaan Minimal Sempurna Minimal Sempurna Enem Rukaan Maksimalnya Maksimalnya Dua Puluh Rukaan Maksimalnya Dua 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 Rukaan Dari mana Awabin ini Dua Rukaan Dalilnya Al-Imam Muhammad Bin Ali Khirid Meriwayatkan Hadis Dari Sahabat Nabi Abu Hurairah Radiyallahu Radiyallahu ta'ala'an Kata Abu Hurairah Sholat Sunnah Tentu Sesudah Sholat Maghrib Falam Yatakallam Maka Dia tidak Ngomong Mananya Tidak Ngomong Tidak Ngobrol Ngalor Ngidul Nggak ada Obrolan Handphone Bunyi Nggak Nggak Diangkat Nggak Dimainin Temannya Nanya Bang Dagang Tadi Bagaimana Nggak Dijawak Nggak Ngomong Dengan Omongan Yang Kurang Berfaedah Sampai Dia mengerjakan Sholat Awabin Dua Rokaat Bila Dia Sholat Maghrib Sesudah Dia Maghrib Awabin Dua Rokaat Kata Nabi Kutibalahu Baru Atani Maka Dia Mendapatkan Diberi Catatan Baginya Dua Pembebasan Dikasih Dua Sertifikat Kebebasan Dia Satu Pembebasan Daripada Neraka Dia Nggak Masuk Neraka Kalau Meninggal Malam Itu Dua Dia Dibebaskan Dari Sifat Munafiq Munafiq Kalau Ngerjain Awabin Dua Rokaat Garansinya Garansinya Dibebaskan Daripada Neraka Maknanya Kalau Dia Meninggal Masuk Surah Demikian Al-Imam Al-Munziri Meriwetkan Meriwetkan Juga Sudara Di dalam Kitabnya At-Targib At-Tarhib Dan Imam Ibnu Abi Shaibah Di dalam Kitabnya Al-Musannaf Imam Abdul Razak Meriwetkan Hadis Di dalam Kitabnya Al-Musannaf Dari Saidina Maqhun Radiyallahu Ta'ala An Kata Beliau Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Sullah Ba'adal Maghrib Ra'ataini Qobla An Yata Kalama Kutibata Fi Ili Barang Siapa Solat Sesudah Solat Maghrib Dua Rukaan Solat Apa Namanya Awabim Sebelum Dia Ngobrol Tanpa Ngobrol Dulu Maka Solat Dua Rukaan Akan Dicatat Di Surga Sudah Belum Najinya Ya Sudah Belum Oh Belum Maka Solat Itu Yang Dua Ruka Dicatat Di Surga Milih Yang Ngerjainnya Bila Bila meninggal Malam Itu Akan Dimasukkan Ke Dalam Surga Alhamdulillah Yakni Minimal Awabim Dua Rukaan Bagaimana Kalau ngerjain Awabim Yang Empat Cakep Dua Juala Cakep Apalagi Empat Kata Nabi Sebagaimana Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Dailami Di Dalam Musnad Al-Firdaus Dari Sahabatnya Nabi Sidi Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhumah Kata Ibn Abbas Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Man Salla Arba Ruka Atin Ba'dan Maghrib Qabla An Yatak Lama Rufiat Lahu Fi Illiyin Wakana Kaman Adraka Lailat Al-Qadri Kata Nabi Siapa Orangnya Yang Ngerjain Sesudah Solat Maghrib Solat Awabim Empat Ruka'at Sebelum Ngobrol Ngobrol Yang Tidak Benar Empat Ruka'at Maka Solat Itu Akan Diangkat Di Surga Illiyin Dan Orang Yang Ngerjain Solat Awabim Empat Ruka'at Sama Seperti Orang Yang Mengalami Lailatul Qadar Gedeh Ganjarannya Sedang Lailatul Qadri Khairun Min Alfishahar Lailatul Qadar Ibadah Pada Malam Lailatul Qadar Lebih Tinggi Daripada Ibadah Seribu Bulan Yang Tidak Ada Lailatul Qadar Gedeh Ganjarannya Dibanding Sudara Solat Sunnah Jam 12 Malam Ampe Subuh Kagak Berhenti Berhenti Masih Gedean Awabim Empat Ruka'at Kalau Mau Nyari Ganjaran Jam 12 Solat Dorukat Salam Dorukat Salam Dorukat Salam Sabah Dan Subuh Tidak Berhenti Masih Gedean Awabim Empat Ruka'at Sudah Pernah Belum Belum Inah Belum Belum Terima Terima ajarin begitu Ya Allah siang tuh guruhnya disalahin mulu begitu Ya Allah Imam Ibnu Umar saudara sahabat Nabi Muftil Madinah makamnya di Tanain di Hayus Syuhadat meriwayatkan hadis kata beliau man admana ala arba'i raka'at ba'andal maghrib kanakal mu'akib ghozwatan ba'adha ghozwatin fisa bilillah siapa orang yang continue istiqomah ngerjain sholat empat roka'at sesudah sholat maghrib awabinnya berapa roka'at empat tentu dua salam dua salam maka orang itu seperti orang yang memperiringi perang sabil demi perang sabil sama orang perang sabil angkat senjata melawan musuh-musuh Islam masih gedean itu ganjarannya maka bagi orang yang dulu-dulu enggak manfaat waktunya banyak digunain yang kakak-kakak buat jogging buat nongkrong buat mancing Ya Allah sampai pergi lama dubak rawat Cipondo nyarikan betok doang belum keramat rompang dia tahu nggak dia begitu penghasinan nyampe juga pemulang Ya Allah belum lagi muara gembok muara tawa teluk naga nyampe juga yang banyak kayak begitu-begitu kerjain awabin Hai apaan bu Hai iya dari lakinya ibu saya juga taunya saya kan nggak pernah mancing ngaji aja lakinya ibu yang dongeng jadi saya tahu juga yang baju apa ini ya Imam Al-Bagawi itu menjelaskan tentang Ibnu Umar di dalam syarhus sunnahnya Ibnu Mubarak jelaskan di dalam kitab Az-Zuhdub Ibnu Umar Ibn Umar Banyak sahabat itu ngerjain Awabin Banyak banget sudah banyak Awabin empat lebih tinggi dari dua Imam Ibnul Jawzi meriwayatkan hadis di dalam kitab Al-A'ilal dari sahabat Nabi Sidi Abu Bakar Siddiq Radiyallahu ta'ala'an kata Sayyidina Abu Bakar Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salamman salla Bagdal maghrib Bagdal maghrib Arba'an Qala'an kaman haja bagdal maghrib Bagdal maghrib Siapa orang yang sesudah sholat maghrib sholat awabin empat roka'ah Kata Nabi Maka ganjarannya Sama seperti pergi haji Yang sunnah Pergi haji Kita mau haji gak punya duit Udah Awabin aja empat Kayak pergi haji Ganjarannya Empat Ke Mekah Orada duit Ke Madinah Madinah Celenduk Nyampenya Empat Kayak pergi haji Saudara Maka umur yang kita buang sia-sia Awabin Empat Saudara Sayyidina Abu Bakar Siddiq Radiyallahu ta'ala Nanya kepada Junjungannya Nabi Besar Muhammad Sallallahu wasallam Kata Sayyidina Abu Bakar Kultu ya Rasulullah Fa'in salla ba'ndaha sita Walai Nabi Muhammad Bagaimana kalau orang Ngerjain Awabin Ya bukan patah pinam Kalau empat Dapat ganjaran Haji Kalau enam Bagaimana Nabi Kalau enam Enam rokaat Apa kata Nabi Yubu faru lahu Dunubu khonsina aman Maka diampuni Dosa dia Ukuran dosa Lima puluh tahun Dosa kecil Rontok Yang dulu-dulu Dikerjakan Yang kagak-kagak Dulu-dulu Mohon maaf Pakai jalan pendek Mulu Habis itu dosanya Asal Awabin Enam Makanya Waktu maghrib ini Luar biasa Gedenya Bagi orang Yang dulunya Waktunya dibuang Sia-sia Udah Awabin aja Kebut Aduh Nanti dikuburnya Nekma Enam Dosa Ukuran Lima puluh tahun Ya Allah Rontok Dosa-dosa Dosa kecil Sudah Kalau kita Ngerjain Awabin Berapa Empat Ampeen Enak Enak Abis Dosanya Ya Allah Luar biasa Bagaimana Kalau kita Ngerjainnya Bukan empat Tapi enam Satu Dosa Ukuran Lima puluh tahun Dari dosa-dosa Kecil Yang dikerjakan Rontok Rontok Demikian pula Sudara Ngomongin Awabin Enam Rokaan Imam Tirmidhi Meriwayatkan Di dalam Sunan Tirmidhi Juga Imam Ibnu Majah Di dalam Sunan Ibnu Majahnya Imam Ibnu Huzaymah Di dalam Sahih Ibnu Huzaymah Bahkan Syekh Abdul Gadir Al-Jilani Radiyallahu Ta'ala Tuliskan Hadisnya Di dalam Kitabnya Al-Gunyah Daripada Sayyidina Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala'an Kata Sayyidina Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala'an Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Man Sultah Sittaroka'atin Baden Maghrib Lam Yatakallam Fima Bainahun Nabi Su'in Odilnalahu Ibadat Isnatai Asyarat Sanatan Kata Nabi Sudara Barang Siapa Solat Awabin Enem Roka'at Sesudah Solat Maghrib Dan Badiyah Maghrib Tentu Awabin Berapa Enem Roka'at Tidak Ngomong Buruk Antara Solat Demi Solat Maknanya Handphone Nya Kagadinya Lain Nggak Ngomong Yang Lain Solat Dua Roka'at Bangun Solat Roka'at Bangun Solat Roka'at Bangun Artinya Nggak Ada Yang Diobrol Temen Yang Ngajak Ngobrol Tardulu Dia Nggak Ladenin Dia Nggak Ngomong Kecuali Yang Baik-baik Kalau Zikir Silahkan Diselingi Tasbeh Apa Nggak Apa Nggak Baik-baik Maka Bila Mengerjakan Awabin Enem Roka'at Dengan Ketentuan Yang Ada Handphone Tidak Hidup Sama Dengan Orang Ibadah 12 Tahun Ada Orang Puasa Mulu 12 Tahun Tidak Buka-buka Amah Yang Awabin Enem Roka'at Gedean Awabin Enem Roka'at Maka Yang Dulu Mudanya Sia-sia Kerjain Awabin Enem Dosa 50 Tahun Roto' Dicatat Ibadah 12 Tahun Ini Pentingnya Waktu Antara Maghrib Dan Isa Orang Ada yang Mikirin Makan Maghrib Ada yang Nonton TV Karena ini Waktu Mahal Orang-orang Orientalis Orang Barat Memahami Tentang Mahalnya Waktu Maghrib Antara Isa Ampe Bikin Iklan Di TV Namanya Prime Time Termahal Iklan Sejagat Raya Mahal Per 15 Detik Ya Allah Boleh tanya Itu Amas Stasiun TV Emang Dapat 10 Juta Boleh tanya Per 15 Detik Iklan Mahal Mahal Kenapa Emang Ini Waktu Mahal Dalam Agama Diambil Juga Mahal Begitu Sama Kayak Umroh Di Ramadan Ganjarnya Haji Tinggi Mahal Maka Amat Terefal Juga Mahal Amat Yang Pesawat Juga Mahal Amat Hotelnya Juga Mahal Tuh Begitu Sudara Ini 6 Roka Ganjaranya Kayak Ibadah 12 Sudara Puasa 12 Tahun Ya Allah Ramadan Aja nyari Yang Lebaran Dulu Buat Ada Yang 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 Mana Orang Yang Tuh 12 Tahun Awabin 6 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 Al-Imamul Mawardi Ulama Besar Maghab Syafi'i Yang Wafat Wafatnya Tahun 450 Maknanya Sudah hampir 1000 tahun yang lalu Ini 1445 Dan dikit lagi Wafatnya Aja 450 Imam Mawardi Bilang Rasulullah Ngerjain Awabin 6 Seringnya 6 6 Rokaat Waqana Rasulullah Sallallahu Aslam Yusalliha Wa yusammih Solatal Awabi Nabi Nabi Ngerjain Yang 6 Dan Nabi Sebut Ini Solat Namanya Solat Solat Awabi 6 Minimalnya Berapa? 2 Minimal Sempurna? 6 2 2 4 Bagus Bagus Ya 4 Maksimalnya Berapa? 20 Dari mana Ini 20 Rokaat? Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sebagaimana Imam Tirmidhi Meriwayatkan Di dalam Sunan Tirmidhi Imam Ibn Majah Di dalam Sunan Ibn Majah Dari Sayyidah Aisyah As-Siddiqah Ibn Siddiq Sidi Abi Bakar Radiyallahu Ta'ala Anha Wa An Abihah Radiyallahu Ta'ala Anhumah Siti Aisyah Ummul Mu'minin Istrinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Kata Siti Aisyah Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Man Sulla Bangdal Maghrib Man Sulla Bainal Maghribi Wal Aisyah 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 Banallahu Lahu Qasaran Fil Jannah Siapa orang yang Solat Antara Maghrib Dan Isya 20 rokaan Tentu Dua rokaan salam Dua rokaan salam Dua rokaan salam Kata Nabi Niscaya Allah bangunkan Istana Megah Di surga Buat dia Ya Allah Apartemen cuma lihatin doa Ada emeral Kapan gua ada disitu Dua puluh Di surga Lebih mewah Disediakan Bagi orang yang awabinnya Dua puluh rokaan Sudara Udah pernah lu Belum Cobain Dua jam Dua puluh Ya Allah Dua puluh Biar pernah Sesekali Mau kerja ini InsyaAllah InsyaAllah Sudara Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Sahabat Nabi ini Awabinnya Selalu Dua belas rokaan Kalau Abu Hurairah Abu Hurairah Awabinnya Dua belas Ibnu Umar Empat Jadi sahabat ini macam-macam Awabinnya Ini gede Ganjaran Berkahnya Orang dulu Orang dulu nih Berkah bisa ninggalin Warisan Gala macam Maghrib Ampeh Isa Ora pulang Dari langgarnya Dari masjidnya Orang dulu Ada yang Awabinnya Gak sampai Dua puluh Cuman Empat Ada ngenem Abis itu baca Quran Ampeh Isa Orang dulu Berkah Karena ini Waktu mahal Apalagi Kalau sudara Maghrib Ampeh Isa Ngaji Taklim Udah itu Susah Dilawannya Susah Maghrib Ampeh Isa Taklim Ganjaran Sudara Solat Mulu Saban Siang Gak Berhenti-berhenti Cuman Makan Doang Setahun Ampeh Taklim Maghrib Ampeh Isa Duduk Gak Ngobrol Dia Taklim Duduk Serius Gedean Itu Gajarannya Maghrib Ampeh Isa Gede Bangat Maghrib Ampeh Isa Orang lagi Puyang Mikirin Macet-macet Di jalanan Mana jalan Celuk Raya Makin Kecil Lagi Begitu Baru Dilebarin Kecil Begitu Bikin Susah Aja Begitu Sudah Awami Gede Gedeh 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 Maghrib Antara Maghrib Sampai Isa Maka disebutlah Orang Orang Mekirin Makan Mekirin Macet Apalagi Dia nonton Bola Masih Di jalanan Di atas Metro Mini Lagi Begitu Bawa bendera Saya penting Yang dulunya Begitu Ya Allah Awabi Minimal Berapa Dua Minimal Sempurna Enak Maksimalnya Dua puluh Yang badannya Banyak Penyakit Jantung Liver Ringgal Kerja Mualim Safi Adami Ada orang Seteru Kata Mualim Mungkin Anda Nggak Ngerjain Awabi Apa itu Awabi Solat Atang Nisa Berapa Dua puluh Sempurna Begitu Mualim Safi Adami Bercerita Terkait Awabi Dua puluh Awabi Itu Selesai Ada Nisa Kalau Dua puluh Selesai Ada Nisa Awabi Menjaga Bagaimana Bagaimana Suratnya Rakat pertama Rakat pertama Rakat pertama Rakat kedua Rakat kedua Kulhu Falak Anas Rakat Udah Salam Salam Doa Doa Doanya Begini Kita baca Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Inni Allahumma Inni Udah Astaudiuka Astaudiuka Udah Iman 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 Fi Hayati Fi Hayati Wa Indah Mamati Wa Indah Mamati Wa Ba'dah Wafati Fakhfadhu Alayya Fakhfadhu Alayya Innaka Ala Kul Shai'in Qadir Artinya Ya Allah Sesungguhnya Aku Menitipkan Kepadamu Imanku Ini Saya titipin Nama engkau Saat Hidup Saya Ketika Kematian Kematian Saya Dan Sesudah Kematian Saya Ketika Saya hidup Ketika Saya Mengalami Mati Pasca Saya Mati Di Alam Kubur Saya Titipin Ya Allah Tolong Jaga Iman Saya Itu Jangan Ampe Lepas Dari Diri Saya Karena Engkau Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Orang Bakal Meninggal Khusnul Khotina Namanya Sholat Awabim Hifdul Iman Kalau Dua Ma'at Udah Pernah Belum Gak Begitu Insya Allah Besok Lusa Berkat Panjang Umur Sehat Wal Afiat Kita Kerjakan Kayak Begitu Insya Insya Allah Kalau Empat Bagaimana Surat Kalau Empat Kan Dua Udah Tadi Bacanya Apa Tadi Hulhu Falak Anas Berkat Duanya Jangan Sama Hulhu Falak Anas Sama Baca Hulhu Juga Falak Juga Anas Juga Doanya Tadi Allahumma Ini Astaudi Oka Iman Fih Rakaat Pertamanya Ayat Kursi Ayat Kursi Ayat Kursi Udah Kemudian Membaca Surat Al-Qudan Surat Al-Qudan Ayat Kursi Kemudian Membaca Surat Al-Qudan Al-Qudan Ya dua Dua lagi Aku niat Salah sunnah Awabin Dua rokaat Karena Allah Ta'ala Begitu Udah Dua rokaat Bagaimana Kalau saya Pengen Enem Biar Ganjarannya Besar Dua belas Tahun Ibadah Kalau Enem Habis Rakaat Tiga Empat Ayat Kursi Amal Qudar Berikutnya Suratnya Adalah Al-Falaq Amal Anas Al-Falaq Amal Anas Al-Falaq Anas Kalau Delapan Udah Kulia Kulhu Kalau Sepuluh Kulia Kulhu Dua belas Kulia Kulhu Empat belas Kulia Kulhu Enem belas Kulia Kulhu Lapan belas Kulia Kulhu Dua puluh Kulia Kulhu Dua puluh dua Udah Isha Udah apa Udah apa Udah Isha Singketnya Sudara Waktu Yang Paling Tinggi Nilainya Di Mata Allah Antara Maghrib Isha Isilah Dengan Yang Baik Baik Baca Quran Baca Zikir Solat Awabi Dan Taklim Di bawah Taklim Yang Paling Tinggi Antara Maghriban Isha Mengerjakan Solat Solat Awabi Moga Yang Banyak Banyak Awabi Begitu Laganya Nuda Tanya Jawab Aja Entar Solat Sunat Lain Lagi Banyak Solat Sunat Banyak Banyak Ternyata Yang Belum Dikerjain Ajaran Nabi Banyak Banyak Pernyata Ya Allah Astagfirullah Anabi Maafin Ya Rasulullah Kami Aku Umat Mu Ajaran Mu Banyak Yang Kami Belum Kerjakan Doain Kami Semua Ya Rasulullah Agar Kami Pelan Pelan Mengikuti Sunnah Amin Ya Rabbal Ada Ada yang Ditanya Mungkin Dari Materi Ini Atau Diluarnya Sebelum Doa Dipersilahkan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ada Dua Yang Mau Saya Tanya Terkait Dengan Solat Awabin Yang Pertama Adalah Kalau Surah Surah Yang Dibaca Tadi Diluar Surah Yang Sudah Ditentukan Apakah Fadilah Sama Dengan Surah Surah Yang Sudah Ditentukan Yang Kedua Saya Pernah Mendengar Satu Tau Siah Dimana Solat Awabin Yang 6 Raka'at Itu Termasuk Juga Hitungannya Termasuk Solat Sunnah Badia 2 Raka'at Jadi 2 Badia Plus 4 Awabin Gitu Maksudnya Mohon Penjelasan Baik Kalau Umpamanya Doa Itu Udah Masuk Pada Badia Berarti Awabin Dia 4 Kecuali Bila Mana Yang Di Badia 2 Itu Disekaligus Niatin Bareng Amma Awabin Aku Niat Solat Sunnah Badia Maghrib 2 Raka'at Dan Awabin Jadi Begitu Baru Dia Awabin Juga Jumlahnya 6 Kalau Enggak Badia 2 Awabin 4 Tapi Lebih Bagus Dibanding 2 Lebih Bagus Dibanding Tidak Sama Segali Itu Begitu Bagaimana Surat 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 Fadilah Sama Namun Para Awliya Awliya Allah Mengatur Bahkan Kalau Malam Jumat Kalau Malam Jumat Untuk Awabin Supaya Sakaratul Mautnya Enggak Lama Supaya Meninggal Enggak Pakai E-e Kencing Di Tempat Tidur Kalau Malam Jumat Surat Yang Dibaca Sesudah Fatihah Nya Idazul 15 Kali Per Malam Jumat Namanya Disebut Awabin Li Tashili Sakaratil Maut Awabin Untuk Ngegampangin Waktu Sekarat Sekarat Itu Nyawa Waktu Dibetok Itu Percis Kayak Badan Kita Dibacok 300 Kali Sakitnya Biar Enggak Ngalamin Sakit Biar Enggak Ngalamin Di Tempat Tidur Malam Jumat Awabin Dua Rokaatnya Itu Bacanya Idazul 15 Kali Bila Itu Dikerjakan Maka Sudara Allah Mudahkan Mengalami Sakaratul Maut Allah Mudahkan Itu Ulama Ulama Tulis Syekh Nawawi Al-Bantani Ajarkan Di Dalam Kitabnya Itu Z Suratnya Itu Idazul 15 15 Bagaimana Kalau Enggak Surat-suratnya Begitu Enggak Apa-apa Yang Penting Awabin Pokoknya Abis Fateha Langsung Ruku Aja Jadi Abis Fateha Wala Dolin Amin Ruku Jadi Cuman Kurang Sempurna Begitu Kalau Bisa Nawarnya Jangan Terlalu Murah Yang pada Tinggian Jadi Enggak Apa-apa Mau Kuliah Kulhu Kuliah Kulhu Jadi Aja Begitu Bagaimana Kalau Mau Diganti Dengan Rekat Pertamanya Yasin Keduanya Tabarok Cakep Cakep Banget Kalau Digantinya Bagus Begitu Lebih Bagus Selagi Wallahualam Baik Idazul 15 Kali Rekat Pertama Dan Kedua Doa Malam Jumat Malam Jumat Itu Begitu Wallahualam Jumat Pertama